Anjangiria, welcome to RPUL atau Rangkuman Pengetahuan Umum EXAEL Balik lagi di RPUL, akhirnya setelah sekian lama RPUL akhirnya kembali lagi ya guys ya Karena dari kemarin kita kan sibuk banget nih merover-over-over ya ya Tapi kali ini kita bakal bahas lagi RPUL Dan kita akan bahas seorang solois yang baru aja nih brojol Debut jadi solois yaitu Syumi Ini baru ulang tahun juga Tapi sebelum itu aku mau kasih tau nih beberapa breaking news tentang EXO Selama kurang lebih terakhir-terakhir inilah Yang pertama yang bikin otak kita non-stop ya Earworms rover, rover, rover Yaitu ada Kai yang secara resmi akhirnya comeback untuk album ketiganya yang bernama Rover Itu tanggal 13 Maret kemarin Dan udah dapetin first winnya Bahkan udah win kedua Dan kayaknya soon menuju win ke 100 kali ya Nah kemarin nih first win di Music Bank tanggal 24 Maret Dan aku liatnya tuh kayak lucu gitu loh Dia udah jadi artis legendaris nih ya Musisi, udah jadi sonbenim nih ya Selama 11 tahun berkarir jadi idol Tapi tuh dia walaupun begitu Tetep berharu, tetep seneng, dapet hargaan gitu kan first win Dan kocaknya tuh dia tetep nangis gitu loh Lucu banget dia emang kayaknya sangat lembut hatinya Oh my god Dan yang sangat dinotis dari comeback kali ini tuh adalah rover challenge-nya ya Nggak sih? Kayak ini tuh beneran sampe dia bikin sama idol-idol lain Bahkan sampe member-member EXO juga ikutan Sampai Abang Lei juga ikutan bikin rover challenge Walaupun dia modifikasi sendiri ya koreografinya ya Itu sampe bikin rover challenge sama kayak Momo Twice Teang SF9 itu yang udah kayak Drakor tuh ya Kayak orang PDKT itu Terus ada banyak banget lagi deh artis-artis atau idol Korea ya Bahkan sampe ke Ruki-Ruki juga diajakin rover challenge Kayak itu sangat-sangat Wah, humble banget sih Kai sih Dan seperti yang kita tau kan lagu rover ini kan semacam apa ya Di remake dari lagu aslinya penyanyi Bulgarian namanya Dara ya Judulnya Mr. Rover Nah, si Dara ini juga ikutan bikin rover challenge-nya ya ampun Terus kalo member kan Suho udah pertama kali tuh Yang dia abis ke event terus langsung ngejengukin Eh ngejengukin Ngeliatin Kai dateng mensupport Kai di music show Itu abis itu bikin rover challenge Abis itu Shumin juga bikin Yang Kai ini ya menciduk Shumin lagi latihan Terus disuruh rover challenge Abis itu Lay itu yang bener-bener kaget banget Di TikTok tiba-tiba dia nge-share Terus captionnya go Kai Oh my god Kita tunggu ya Masih ada member-member lainnya yang belum Kita tungguin tenang aja Siapa tau pas fan meet Hmm rover challenge bareng-bareng Oh my god Dan di comeback kali ini tuh Kai ngerilis banyak banget konten Ya gak sih kayak banyak banget nih kayak DMV reaction Bareng member-member ya berdelapan Terus juga konten promosi yang ala-ala audisi itu yang kocak rusuh abis Itu beneran itu konten tuh no sensor ya saya Itu beneran kayak apapun yang diucapkan Ya udah terucap No sensor-sensor Terus juga banyak banget video collab nih bareng youtuber di Korea Terus juga bahkan sampe banyak banget lagi deh promosi-promosi lainnya Selain itu Kai juga ngerilis yang namanya Film Kai Yang hmm sungguh sebuah masterpiece ya Yorobuni ya Itu kayak bahkan sampe ada video dance practice-nya itu Film Kai Bagus banget Ya gak sih aku kayak masih belum bisa move on dari Film Kai Wah itu impact-nya luar biasa Aku paling suka waktu di ini Black Mirror sama Say You Love Me itu bagus banget Tapi Bomba juga bagus Ah semualah bagus lah pokoknya Gak bisa milih guys Terus juga ada yang Kai ngajarin dance rover Di kelas dance online gitu ya gratis Yang namanya Kins by Idy Ini tuh sama sebenernya kayak yang bikin Yang waktu Kai ngajarin em sama pice sih Idy Kpop ini Cuma namanya sekarang jadi Kins Ya pokoknya kita tungguin Semua yang akan dirilis oleh Kai Untuk comeback kali ini oke Fighting Next kita ada berita nih dari Suho Yang ditunjuk jadi Duta Kehormatan Inovasi Pendidikan Universitas Sun Chunhyang Yang dia sempat perform kemarin ya sama XOSG Universe sama Terus juga ada berita dari Lei yang abis photoshoot nih bareng Villa Dan juga jadi cover majalah L Official Home sebulan April Sumpah tuh bagus banget fotonya Cakap banget mohon maaf bang Dan selain Lei juga ada berita dari Canyol nih yang jadi model brand Panshop Panshop ini tuh kayak semacam brand dari Filipin gitu ya Dan itu billboardnya segede-gede bagongnya tuh gede banget itu Muka Canyol segede-gede terpampang nyata Dan itu untuk koleksi yang easy neutral collection Kayak earth tone-earth tone gitu beige gitu Dan juga ada yang membagongkan Yaitu AADJ Atau ada apa dengan Jeju Hmm Kayak tiba-tiba member-member tuh pada ke Jeju ya gak sih Kayak Canyol ngepost Dia ngepost foto pesawat Pesawat mau ke Jeju tuh Terus juga Lei ngepost foto Yang hmm sus ya Karena tuh kayak ada kincir angin gitu Dan itu tuh sebenernya di Jeju tuh banyak banget Jadi banyak yang berspekulasi kalo Lei tuh juga lagi ada di Jeju Ya pokoknya kita tunggu aja lah apapun itu Hmm Nah itu Exo juga ngerilis video greeting ya Untuk Exoclock Fan Meeting Yang bajunya warna-warni tuh ya Kayak cokwe banget tuh warna-warni Jadi makin gak sabar gak sih buat nonton Exoclock Fan Meeting Kayak kira-kira mereka akan perform apa aja bakal ngapain aja ya Hmm Ayo coba komen di bawah kira-kira bakal ngapain guys Dan terakhir ada berita dari Syumin yang mau kita bahas hari ini Jadi Syumin tuh abis dateng ke acaranya Samsung Bespoke Itu kayak semacam ini ya Perabotan elektronik dari Samsung Kayak dia tuh diundang gitu si Syumin untuk dateng Bahkan sampe ngepost di IG-nya Akhirnya Syumin nongol lagi nih Di IG-nya ngepost foto lagi nih Walaupun foto endorse-nya say gak apa-apa Terus juga Syumin abis ngadain birthday party Karena kan dia abis ulta ya tanggal 26 ini Saya gak cukup viral Tapi partinya itu tanggal 23 Maret Katanya Syumin waktu di birthday party-nya Dia bilang kalau sebenernya tuh tadinya mau hari Minggu Atau tanggal 26 pasti tanggal hari H ulang tahun Yang ngadain bareng fans yang ngel-party Cuman hari Minggu itu ada latihan untuk fan meeting Nah Jadi akhirnya dia memutuskan untuk Yaudah kita tetep rayain sama XOL Tapi tanggalin majuin Kayak gitu Terus kayak dia tuh ada perform brand new Terus ada egeo-egeo gitu Sampai dia takut gara-gara semua orang pada nyodorin kamera Ngerekam dia Katanya Amusowo Takut Turunin kameranya guys Turunin Kalo gak ngambek dia Emang ya Syumin itu menolak tua ya Tetep Kiowo Fake magne memang Oke segitu dulu breaking newsnya Sekarang mari kita mulai RPUL-nya ya Kita bakal bahas soal Syumin Jadi seperti biasa Aku bakal bahas dari pre-debutnya dulu ya Atau sebelum debut solonya Jadi tuh Syumin ini pernah ngerilis apa aja sih sebelum debut solonya Di tahun 2014 Syumin ini tuh pernah perform solo stage yang bernama Breaking Machine Nah itu kayak semacam masuk ke dalam album konsernya ya Yang EP1 yang The Lost Planet Ayo ada yang udah jadi XOL belum? Tahun 2014 Terus di Januari 2015 Syumin akhirnya debut sebagai musical theater actor ya Atau debut musical nih Jadi dia memainkan karakter Aquila di musikalnya SM Entertainment Yang School O's Bareng Chang Ming Dong Bang Shingki Ki Shiny Luna Effects Suho Dan juga ada Silgi Red Velvet Disitu dia banyak banget nyanyi-nyanyi juga Kayak bahkan ada lagu-lagu dari SM juga Pokoknya sebagaimana musical theater lah ya Nah kita time skip dikit nih ke Oktober 2015 Jadi Syumin ini akhirnya Memerankan pemeran utama di web drama nih Berjudul Falling for a Challenge Ada yang nonton? Ada yang nonton? Nah di web drama ini tuh Syumin nyisi OST-nya nih Ngerilis solo song pertamanya nih Yang berjudul You Are The One Untuk OST Terus kita lanjut ke Februari 2016 Syumin ini collab bareng Jimin Untuk solo single Call You Bae Aku inget banget lagunya itu semua orang suka gitu loh Kayak tipikal lagu yang suka dinyanyiin kalo di karaoke Dan bahkan Syumin juga nongol muncul di musik videonya Super gemay Dan beberapa bulan kemudian di Agustus 2016 Syumin ini collab bareng sesama member EXO yaitu Bekyun dan Chen Waktu itu belum CBX ya Untuk ngerilis OST yang berjudul For You Untuk drama Scarlett Hartrio Dan akhirnya di Oktober 2016 Syumin akhirnya debut subunit bareng Chen sama Bekyun yaitu EXO CBX Dan EXO CBX ini ngerilis debut albumnya yang berjudul Hey Mama Tanggal 31 Oktober 2016 Lanjut ke Juli 2017 Syumin collab bareng member NCT yaitu Mark Jadi for your information emang pas Mark masih bocil banget Emang Syumin tuh kayak semacam udah deket sama Mark Dan akhirnya collab dan ngerilis single yang berjudul Young & Free Ini tuh untuk digital music projectnya SM yang SM Station Dan di 2019 Syumin perform di Exoplanet 4 yang The Elysion Dot Lagu Beyond Itu lagu baru gitu ya Jadi kita bisa bilang ini adalah solo single selanjutnya dari Syumin Dan gak lama setelah konser Elysion Syumin ngumumin kalau dia bakal wajib militer Dan akhirnya itu Syumin wamil tanggal 7 Mei 2019 Dan sebelum wamil Syumin itu sempet perform di konser Jepangnya EXO CBX ya Yang EXO CBX Magical Circus Special Edition di Jepang ya Dan juga ngadain konser fan meeting solo pertamanya Yang namanya Shui Time di Jamsil Arena tanggal 4 Mei Jadi emang sebelum berangkat wamil Dia menyapa XOL untuk terakhir kalinya sebelum berangkat Dan yang aku tuh terharu banget ya waktu di Shui Time Dia perform Don Go Tapi versinya Syumin gitu loh Kayak lagu Don Go kok jadi sedih banget ya Gara-gara Syumin bawain kayak gitu ya Terus yang kok gak salah inget ya Yang waktu di konser CBX yang di Jepang Yang nyanyi Paper Cuts Itu tuh yang sampe BQnya terisak Kayak sedih banget itu Kalau gak salah itu juga gara-gara Syumin wamil Dan beberapa hari setelah wamil Syumin itu ngerilis single untuk SM Station ya Yang berjudul You Tanggal 9 Mei Lagunya kayak balat gitu Dan videonya wah emosional ya gak sih Tapi itu salah satu lagu Syumin yang aku suka sih Itu You enak banget Nah pas lagi wamil nih di Agustus 2019 Syumin tuh dilaporkan akan berperan nih Atau memainkan peran di Army Musical Yang itu Return The Promise Of That Day Bareng member Shiny yaitu Onyo yang juga lagi wamil waktu itu Dan juga Yoon Jisong Dan musikalnya itu dimulai dari 22 Oktober Sampai 1 Desember di Olympic Park Uri Art Hall di Seoul Jadi emang selain serving sebagai ini ya Military Tapi juga Syumin ini acting dalam musikal arminya Wow Dan setelah penantian yang lumayan berasa ya Syumin ini akhirnya kelar wamilnya tanggal 6 Desember Dan kelar dari wamil tuh Lah langsung lah banyak kerjaan ya kan Jadi tanggal 31 Januari 2021 Syumin ini tuh ngisi OST Untuk drama Mr. Queen ya Yang terkenal itu Yang berjudul To My One And Only Atau Noya Yuirhan Noeke Dan di 2021-2022 Wah langsung lah itu padat jadwalnya ya Syumin ini tuh main musikal lagi guys Untuk musikal hitstown Dia jadi role utama Atau lead role yang bernama Orpheus Nah akhirnya saat ini tunggu-tunggu tiba juga guys Jadi tanggal 18 Agustus 2022 SM tuh confirm Kalau Syumin bakal ngerilis solo album pertamanya Di bulan September Dan bener aja tanggal 5 September 2022 Terungkaplah bahwa Syumin akan mengadakan Solo debut dengan album Brand New Tanggal 26 September 2022 Nah di tanggal 26 Septembernya Diadain lah press conference untuk album Brand New ya Dan ini MC-nya adalah Sehun Dan setelah press conference juga diadain Countdown Live gitu di Youtube MC-nya Syumin sendiri ya Di tanggal 26 Septembernya Dan akhirnya dirilislah tuh MV dan juga album dari Brand New Nah pas Countdown Live tuh Syumin kayak ya Memperkenalkan albumnya Ngomongin soal albumnya Ya kan Terus kayak ngomongin preparationnya Unboxing juga Bahkan sampe nge-spoiler Lagu-lagu yang ada di album Brand New Nah lagu-lagu di album Brand New tuh ada 6 Ada Brand New sebagai title track Terus ada Feedback Ada How We Do Nah How You Do ini tuh dia featuring Sama Mark and City Terus Love Letter Sama ada Serenity Kalian pasti suka lagu yang mana guys Dan album fisiknya Brand New Ini ada 3 ya jenisnya ya Ada 2 photobook sama ada 1 digipack Nah yang 2 photobook ini Ada versi Desert sama Oasis Nah isinya tuh ada cover Ada photobooknya Ada CD Ada photocard Ada sticker Poster Dan juga ada postcard Nah untuk digipacknya ini tuh Cuma ada 1 versi yang Mirage Isinya tuh ada cover Ada photobook Ada CD Photocard Ada poster Sama ada folded poster Dan album Brand New ini Memuncaki iTunes chart Di 33 negara guys Woooo Nah untuk Brand New ini juga Untuk Soleh debutnya Syumin Promosi lumayan banyak Nah dia tuh sering banget muncul di Banyak banget akun-akun Youtube Terus juga ngerilis Ada Brand New Dance Practice Ada Brand New MV Reaction Barang Sehun Kayaknya sih tuh take-nya Waktu setelah press conference ya Terus juga ada Brand New Recording Behind the Scene Ada Dance Practice ya Feedback Terus ada Recording Behind the Scenes Lagu How We Do Yang featuring Mark Terus ada Dance Practice ya Serenity Buset semua 1 lagu Kayaknya ada 1 album kayaknya ada Koreografinya nih ya Saya liat-liat ya Terus juga ada Bahkan Behind the Scene Dari Dance Practice ya Brand New sama Serenity Ada Behind the Scene Jacket Atau pemotretan albumnya Ada Behind the Scenes MV-nya Ada member yang dateng Lucu banget Terus juga ada Fanchant Guide Untuk Brand New Dan Shumin ini perform Brand New Di M Countdown Music Bank Music Core Sama Inky Gayo Terus ada tuh konten Aku suka banget ya Karena Shumin ini tuh Bikin konten sama member-member EXO Jadi tiap lotnya tuh Di akun Youtube-nya EXO Yang namanya adalah Brand New A Corn Market Jadi kayak disana tuh dia Bareng geng-gengnya Yaitu anak-anak EXO ya Main game gitu Terus sambil mempromosikan albumnya lah Bahkan ini Brand New ini kan Juga ada challenge-nya ya Dia bikin Brand New Challenge ini Tuh bareng Suho juga Lucu Emang leader satu ini tuh Sangat-sangat suportif ya Sama adek-adeknya ya Tapi Shumin bukan adek sih Nah tadi aku juga sempet bilang ya Shumin itu banyak banget collab Sama Youtuber-Youtuber ya Apalagi di Korea Nah dia tuh Nongol di konten Jomu Regi by Jonathan Jadi tuh emang dia tuh Ngobrol-ngobrol gitu Sama yang namanya Jonathan Sama adeknya Itu lucu banget ya Dia ngespill dia tuh Nonton anime Dan banyak lagi Pokoknya kan mesti nonton Terus juga nongol di kontennya Chuu ya Yang di Chuu Can Do It Itu dia juga disana Bahkan bikin Brand New Challenge Sama Chuu juga Terus juga ada di konten Halo 82 Yang Drinking With Shumin Sama EXO L Terus juga perform brand new Di Play Color by Genie Original Itu kayak semacam Apa ya Studio Chum gitu lah Cuma beda akun Youtube aja Dan juga Chuu Min ini Minum-minum bareng Sunbe dan Hube-nya Di Kuangya ya Jadi tuh dia nongol Di Sulpati in Kuangya Yang dibikin sama Studio Hook Di Youtube juga Kalian bisa nonton situ Juga lucu banget Mohon maaf Hmm kira-kira aku udah ketinggalan Verity Show apa lagi ya guys Coba tulis di bawah Yuuu Di tanggal 27 Maret 2021 Chuu Min tuh bikin Yang namanya On Chuu With Time Jadi tuh ini kayak semacam Chuu With Time kedua Dan ini tuh online fan meeting Jadi tuh kayak Dia perform-perform lagu Dia Itu ngobrol-ngobrol Juga perform lagu-lagu Bahkan Obsession juga Di performin Oh my god Obsession Chuu Min versionnya Memang Chuu Min itu Kreator banget Dia tuh suka banget Sama konsep Obsession Dan dia sayang banget Kan waktu Obsession kan Dia wamil ya Jadi tuh Gak bisa ikutan Kamik yang Obsession kan Dan gue cakap kayak tuh Yang waktu kemarin Di Chuu Min birthday party Itu Chuu Min bilang Dia sebenernya pengen Perform Obsession Bareng member-member Memang member-member pada bilang Aduh gak dah susah Aduh mohon maaf Chuu Min Dan sendiri nih Mohon maaf Memang stamina itu Mempengaruhi ya Chuu Min ini udah high kick Main tenis Si Obsession mah gampang lah Buat Chuu Min Jadi kita tunggu aja Coba tau beneran Perform Obsession Memang member-member EXO Ya kan Dan juga Chuu Min ini tuh Pernah perform brand new Di konser SMCU Palace Tanggal 1 Januari 2023 Dan Chuu Min ini tuh Pernah juga dateng Ke Cebu Ke Filipin ya Untuk kayak Semacam konser gitu Ada bohanya Ada chen Terus kita tunggu aja Semoga Chuu Min cepetan dateng Ya ke Indonesia Nah selama berkarir ini tuh Chuu Min pernah dapet award Untuk solonya gitu ya Untuk individunya gitu Jadi tahun 2017 Chuu Min ini tuh Pernah memenangkan Most popular singer Untuk Click Star Wars Award Dan juga di tahun 2023 Chuu Min pernah menang Best male solo singer nih Di Korea First brand awards Dia dapet desang disitu Luar biasa Kurang lebih seperti itu Tentang Udi Chuu Min Kira-kira kalau ketinggalan apa lagi Silahkan ditulis di bawah Sipatau ada temen-temen yang Pengen tau juga Dan kalau misalnya kalian suka Sama episode ini Bisa dong langsung di like Di share Di komen Dan jangan lupa untuk di subscribe Dan nyalain lonceng Biar gak ketinggalan konten-konten Selanjutnya dari akun aku Kira-kira next sec kita bakal bikin apa Pantengin aja terus Jangan lupa untuk follow Sosmet-sosmet aku juga Ada di bawah link-linknya Kalau misalnya kalian belum tau Dan kita ketemu lagi Di minggu depan Annyeong Tadang Tadang Tadang